Raha Indonesia Raha Indonesia Jangan, kok bisa kumpul sama kawan-kawan? Kebetulan kawan lamanya Pak Guru Didi Iya, terus kebetulan juga saya kan Kemarin tinggalnya di Mororogo, Nebeng Morotuo Karena pandemi rong tahun Wah pulang kampungnya Ngakali Ngakali warung kopi Jangan, apa Pak? Sirkus kota Pak Didi adalah klien Bentino, Pak Nongkrong Karena dulu saya kan juga Gambar bareng ketemulah Rekan konspirasi hitam Terus abis itu Sering ngobrol Dik, kok ya Anggapi pameran mana yang apa? Sek, bong, ini hari gini Akhirnya ya terjadilah ini Kerinduan ini Tapi Pak Didi sudah merasa curiga Ketika Pak Didi sering hadir ke warung jenengan Wah ini mesti ada sesuatu ini Ada rencana jahat ini Sangat mencuriganya Wah ini kira-kira rencana ini Ternyata betul Ternyata betul Dan itu penting memang seorang Mas Didi hadir kemudian memberi satu gagasan dan ide serupa itu? Sangat penting sekali Karena lingkungan kita kan hari ini lagi lemah-lemahnya gitu kan Lagi lemot-lemotnya, leto-letonya, bodoh-bodohnya Terus itu provokasi seperti itu Artinya saya juga drawing-drawing, gambar-gambar lagi Ayo Dik, pertamanya sih rencananya ya Lokalan Mas Dituban aja Terus di lalah gitu Di lalah Nah Surabaya ya Dik Serius Iya, nih Surabaya Mangkat Kok jenengan mengiyakan saja Ketika gagasan ini muncul kok jenengan mengiyakan Saya sudah percaya dengan konspirasi hitam yang beliau lakukan sebelumnya Gitu ya kan Jadi ini artinya juga ketika beliau membuat terobosan Ini satu Sebuah satu gerakan tak kira Yang harus memang terjadi Wajar gak mempertimbangkan Soko Jati Rogomri Nepodasapanunggalanya gak ada mas Mohon maaf saya dituban loh Dituban kok tiba-tiba Pertimbangan Pertimbangannya Saya juga ada sesuatu dengan Lokasi ini Apa itu Mas Ya saya pernah tahun 2003 deh Buat acara disini Sama temen-temen Dan Alhamdulillah tadi malam Banyak yang ada Dan memang berlalu tema Kerinduan itu pas dengan persoalan yang Yang itu Mas ya Sok mau wakili Sangat mau wakili Temen-temen itu juga terwakili Karena 2 tahun ini Gak ada silaturomi Ternyata Panjenengan yang mewiki itu Bukan saya Bukan saya Rencana hitam Berarti ini rencana hitam Terus Panjenengan Selang sampai itu Karya yang jenazok bertawarkan Pada kawan-kawan Surabaya Agak alusan Saya kena bully Salah ini awal-awal dulu kan Agak kecem gitu kan Agak kekiri-kirian gitu ya Terus karena Situasi dan kondisi Toto halusan Hacer aku Mas Jenazok mana Mas karyanya? Yang mana Mas? Yang model kayak gilum Mini-minian gitu Easy to carry Oke oke Apa sih yang coba Tawarkan panjenan kau Tiba-tiba Dengan buat trim kecil-kecil Kemudian Objeknya kayak manusia gitu kan? Oh kan Mas? Binatang gitu Mas? Anulah Surrealis Gimana gitu ya Kenapa panjenan objeknya kecil-kecil? Saya kan dapuk Bagul kopi Artinya Artinya Saya melayanian Terus Mencuri waktu Dengan berkarya Kayaknya kertas Tadi strategi Untuk membuat karya Tadi Kalau saya pribadi ya Semua material Bisa dibuat karya Tadi gak usah kanvas Gak opo Tadi di Kesempatan-kesempatan Panjenan yang sangat mepet Dan masih menyempatkan Satu ruang Sekecil apapun Sampai bentuknya Akhirnya Sekecil juga Ini ya Betul Terus apa mas Sampai Dengan coba mini Kemudian Ada gambar surrealis Kenapa Kalau Ngapain kita capek-capek Mers ide Padahal ide di depan mata kita Semudah itu Jadi jangan ada alasan Oh gak ada ide rek Gak karya rek Oh jangan Berarti anda mengadakan ide Ide kan sekitar kita Jadi butuh satu kepekaan yang sangat luar biasa Tak kira mas Ketika jenat tiba-tiba Ya lah sekedar omongnya Ini kalau ada gagasan yang istimewa gitu kan Bukan kepekaan Tapi kepekoan Bakul kopi loh Rencananya kan bakul kopi Iya kan Kok tiba-tiba Balik ngunduman Tapi kopinya masih jalan mas Alhamdulillah Masih jalan Dan itu tak kira Mesti harus sama yang pertahankan juga mas Walaupun mungkin akan balik dari seniman Bisa jadi Ya kan ditung Profit-profit gak Kan gitu ya Wah caget Wah ya Ini wang kelimpong Ini Ternan Kan harus berstrategi Di hari ini Kalau kita gak Pinter-pinter berstrategi Yuk Selesai Jadi Isowai tiba-tiba Belum baca tulisan yang jengan Dan Isowai berterima kasih Kepada semua Kawan-kawan yang Mambir ke warung yang jengan Sangat berterima kasih Dan mereka pun sadar gitu loh Ancok Ditit ya Ditit ya Ditit ya Dinggul loh Mesti Awai Dewi yang ngobrol Oh itu lakukan gambar Tadi Eh mohon maaf Sepurangnya ya Ini marketing Isiru sekota Jadi Lek sampean Butuhnya kopi dong Kopi Aku butuhku Mencuri Saya adalah pencuri Dan itu sebenarnya Diterjemahkan dalam bentuk Apa saja Orang Seket Sanggambar Bisa Ada Ada peluang itu Dan Kedepannya Mungkin saya Agak buat patung deh Kok gak Perdujukan teater Atau cerita Oh mohon maaf Saya bukan orang teater Itu penulti budaya Oke 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 Ada lagi kang Sih sampe bisa ceritakan Langsung Seorang Kau 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 Keren lah Seniman Youtube Bang Bakul kopi Sih Yang penting Bang Kopi Soalnya Kalau Saya ngaku Seniman Membahayakan Dulu pernah kejam Pernah Pernah Dulu Dulu Oke oke lah Ada lagi mas Cukup lah Nanti kalau terbongkar Semua Saya jadi Yang rugi Kurang mengejutkan Terima kasih Terima kasih Bahayuh Belki Sahag Bahayi Bahayu Farai Hom Iniscilla Bahayu Bahayu Onoda Dem센 greeted Experience The Terima kasih.